Hi everyone, di video ini aku mau share tentang perbedaan fast dengan quick. So if you're interested, don't forget to subscribe this channel and please keep on watching. Fast dan quick artinya sama-sama cepat dan saling berperan sebagai sinonim atau persamaan kata. Namun meskipun saling berperan sebagai sinonim, ternyata penggunaan kata ini cukup berbeda. Nah yang pertama kita akan bahas dulu untuk fast. Seperti yang udah aku sebutin, fast itu artinya cepat dan kata ini termasuk dalam kata sifat atau adjective. Kalau untuk kata keterangan atau adverbnya itu adalah fast. Tetap ya sama, bukan fastly. Nah untuk penggunakan kata ini kita harus tahu fungsinya. Jadi maksud cepat dalam fast di sini adalah kecepatan dari satu titik ke titik lain. Jadi fast itu digunakan untuk kecepatan, pergerakan, pertumbuhan, atau dia bisa juga seperti perkembangan. Kita langsung lihat aja contohnya, for example, Emily is a fast runner. Emily itu adalah seorang pelari yang cepat. She drives her car so fast. Dia mengendarai mobilnya dengan sangat cepat. Lalu the flower has grown so fast in the last five months. Bunga itu tumbuh dengan sangat cepat dalam lima bulan terakhir. Jadi di sini aku tekankan lagi fast itu untuk kecepatan, perkembangan, pertumbuhan, atau pergerakan. Nah kita akan langsung bahas yang kedua yaitu quick. Quick artinya cepat dan juga termasuk kata kerja atau adjective. Nah di sini untuk kata keterangan atau adverbnya adalah quickly. Ya jadi sedikit berbeda dengan fast, kalau keterangan atau adverbnya fast tetap fast, bukan fastly. Tetapi kalau quick itu quickly. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya secara cepat. Nah untuk quick itu sendiri, dia lebih menerangkan tentang waktu yang singkat pada sebuah peristiwa atau tindakan. Kalau fast tadi tentang kecepatan, kalau quick dia lebih mengacu pada waktu yang singkat. Jadi menekankan pada singkat ya. Kita langsung lihat aja contohnya. I was amazed by his quick response. Aku takjub dengan responnya yang sangat singkat atau sangat cepat. Lalu selanjutnya ada I think I'll just have a quick bite. Kayaknya aku bakal makan dengan cepat deh, dengan waktu yang singkat. Lalu last but not least contohnya, we will take a quick break. Kita bakal istirahat singkat. Nah itu tadi beberapa contoh perbedaan antara fast dan quick. Semoga ini menambah referensi belajar bahasa Inggris kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, komen materi selanjutnya yang ingin dibahas, dan jangan lupa untuk subscribe this channel English 101. Download aplikasi YouDictionary, follow akun Instagram, youdictionary underscore indo. See ya! Terima kasih telah menonton!